Pencuri motor yang meresahkan warga Kelurahan Tampo, Kecamatan Napa Balano, Kabupaten Muna, diringkus polisi selasa siang. Tim resrim pelsek Tampo, Kecamatan Napa Balano, Kabupaten Muna, membekuk pencuri motor hakim 40 tahun saat melarikan diri selasa siang. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali. Satu motor hasil curian sudah diperateli pelaku disembunyikan di semak-semak diamankan polisi. Kapolsek Tampo, Ibtu Laodih Muhammad Arwan menyebut pelaku sudah menjadi target Polsek Tampo setelah banyak menerima laporan warga kehilangan motor. Jadi penangkapan harmi kami lakukan berdasarkan laporan dari warga Kabupaten Muna tentang pencuri motor. Jadi motor sudah sekitar 25 hari dan kondisi motor pada saat kami tangkap sudah diperateli atau dibongkar dan berusaha untuk dihilangkan dikasih motor tersebut. Polsek Tampo masih memberi teman pelaku identitasnya telah diketahui. Mempertanggapkan perbuatannya pelaku di jerat pasal 362-367 KUHP tentang tindak pidana pencurian ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Munafepro Tameng, N News memberitakan